Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Belum lama ini, Ayu Ting Ting mengaku tengah jatuh hati pada sosok mantan pacar orang. Saking sukanya, pria yang berstatus mantan pacar seorang artis ini diaku-aku kekasih baru oleh Ayu Ting Ting. Tak tanggung-tanggung. Demi membuktikan cintanya Ayu Ting Ting sampai bela-belain kirim hadiah mewah pada sang pria. Siapa sebenarnya sosok pria yang tengah digandrumi Ayu Ting Ting ini? Ya, sosok pria ini belakangan bikin heboh publik tanah air. Bagaimana tidak? Secara terang-terangan, Ayu Ting Ting menyebut sosok pria itu adalah kekasih barunya. Padahal pria tersebut adalah mantan pacar seorang artis wanita ternama. Seolah tak peduli apa kata orang, Ayu Ting Ting secara terang-terangan menunjukkan rasa sukanya pada sosok pria tersebut. Usut punya usut. Sosok yang dimaksud adalah aktor tampan asal Korea Selatan, Nam Jo Hyuk. Dilansir dari tayangan Youtube STARPRO Indonesia, Ayu Ting Ting sebut mantan pacar Lee Sung Kyung ini adalah kekasih barunya. Sama satu lagi pacar aku kalau nggak jadi sama dia Kim Seok Jin, aku punya cadangan juga. Kata Ayu Ting Ting. Nggak cadangan sih. Maksudnya sama berdua pacar semua ini namanya Nam Jo Hyuk. Tambahnya. Untuk buktikan cintanya pada Nam Jo Hyuk, Ayu Ting Ting tak segan-segan rogoh kocek dalam-dalam. Buktinya saja. Dikutip dari instastory at ayutinting92. Sang biduan baru saja kirim dua hadiah mewah untuk Nam Jo Hyuk dari Indonesia ke Korea Selatan. Dalam unggahan itu, terlihat sebuah pohon natal kecil yang dilengkapi dengan ornamen cantik. Pada pohon natal tersebut, Ayu Ting Ting sematkan surat penggemar dalam bahasa Korea untuk sang aktor. Ayu Ting Ting bahkan menyematkan nama dan informasi akun Instagramnya pada surat penggemar tersebut. Tak hanya pohon natal mini, Ayu Ting Ting juga mengirimkan kue coklat langsung ke agensi yang menaungi Nam Jo Hyuk di Korea Selatan. For you again at Skambur enjoy and happy holiday, tulis Ayu Ting Ting. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya. Jangan lupa like and share-nya ya. Jangan lupa like and share-nya ya. Jangan lupa like and share-nya ya.